Indonesia satu-satunya negara yang tidak menggunakan bahasa negara penjajah Mengapa hanya Indonesia saja negara di dunia ini yang sama sekali tidak menggunakan bahasa bekas penjajah Bahkan tidak ada satupun penuturnya di Indonesia Sedangkan negara-negara seperti Indocinia saja walaupun penjajahnya adalah bangsa Perancis Bukan bahasa resmi mereka tapi masih ada penuturnya meskipun sedikit Negara Meksiko, Venezuela dan negara Amerika Latin lainnya sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Spanyol Karena negara-negara tersebut dijajah oleh Spanyol selama ratusan tahun Dan masih banyak contoh negara lain yang juga menggunakan bahasa-bahasa dari negara penjajahnya Seperti India, Malaysia dan Singapura yang masih mempertahankan bahasa Inggris Kemudian juga dengan Filipina yang masih mempertahankan budaya Spanyol Tapi hebatnya bangsa Indonesia menolak bahasa penjajahnya yaitu bahasa Belanda Sekalipun kita dijajah 350 tahun oleh Belanda Bahasa Belanda dilupakan begitu saja sama sekali oleh bangsa Indonesia Dan hanya tersisa beberapa kata yang sudah terserap sebagai bahasa Indonesia Ketika masih dijajah oleh Belanda, bangsa kita sudah menerapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional Yaitu ketika Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda Bahkan dalam Kongres Pemuda, kalangan terdidik yang hanya bisa berbahasa Belanda dan daerah merasa malu Serta merasa perlu meminta maaf karena menggunakan bahasa Belanda dan tidak bisa berbahasa Indonesia Sejak saat itu mempelajari bahasa Indonesia menjadi salah satu agenda banyak anggota pergerakan Indonesia sendiri mempunyai jauh lebih banyak jumlah bahasa Yaitu 746 bahasa tapi tidak berperang Malah menetapkan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu Indonesia Ini adalah salah satu kelebihan dari Indonesia kita Pendapat lain dari pendulis berinisial FH membeberkan kenapa Indonesia tidak menggunakan bahasa peninggalan bangsa penjajah Layaknya bangsa lain yang pernah dijajah seperti India, Malaysia, Singapura, ataupun negara lain di wilayah Amerika Latin Pertama-tama pertanyaan ini akan saya pecah dulu menjadi tiga pertanyaan Satu, mengapa Indonesia tidak menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi Dua, mengapa tidak ada satupun penutur bahasa Belanda di Indonesia Tiga, mengapa Indocina seperti Vietnam, Laus, dan Kamboja masih memiliki penutur bahasa Perancis Untuk pertanyaan pertama saya tidak akan menjawabnya secara langsung Sudah banyak artikel menarik yang membahas mengapa bahasa Belanda bukan merupakan bahasa resmi Meskipun Indonesia telah dijajah sekian lamanya oleh Belanda Untuk pertanyaan yang kedua, hal ini ada hubungannya dengan periode bersiap Yang terjadi tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia Singkatnya, pada periode ini seperti yang saya kutip langsung dari artikelnya adalah lebih kurang seperti ini Di kalangan sebagian orang Indonesia dicampuri nafsu balas dendam kepada segala hal yang berbau Belanda Orang-orang ini tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan Belanda Mereka yang bekerja untuk orang Belanda, terutama orang Belanda yang bekerja untuk nikah Dijuduki sebagai cecunguknya Nica Masa bersiap ditandai maraknya tindakan kriminal dan kekerasan Dengan sasaran orang Belanda dan orang Indo-Belanda Keadaan ini terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera Begitu tulis, Triwah Yuning M. Irsyam Dalam sebuah buku berjudul Berkembang dalam Bayang-bayang Jakarta Sejarah Depok 1950-1990an Persekusi dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang-orang pro-Belanda ini Menurut Ger Ostindi, dalam serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950 yang diterbitkan tahun 2016 Disertai dengan penyiksaan fisik dan pemaksaan untuk seksualitas Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibumi hanguskan pada periode bersiap ini Antara 3.500 hingga 20.000 orang Akibat pembasmian dan pembersihan ras terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Belanda Mungkinan besar hal tersebut yang mengakibatkan tidak ada satupun penutur bahasa Belanda di Indonesia Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga Negara-negara Indochina seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos Masih menjadikan bahasa Perancis sebagai bagian dari kurikulum sekolah mereka Di Laos, bahasa Perancis masih dianggap sebagai bahasa diplomatik dan perdagangan Sementara di Kamboja, bahasa Perancis masih dianggap penting untuk menunjang sektor pariwisata Serta banyak media di Kamboja yang masih menggunakan bahasa Perancis Namun pengaruh bahasa Perancis mulai tergantikan oleh bahasa Inggris Yang dianggap lebih berguna sebagai bahasa internasional di ketiga negara Indochina tersebut Sementara itu, pendapat yang sangat berbeda justru disampaikan oleh pria bernama ML Sejatinya, meski sangat kuat dan kaya raya, Belanda adalah negara kecil Penduduk Belanda, kalah pertama kali patungan lewat pasar saham untuk mendirikan VOC Hanyalah 1,5 juta penduduk saja Sementara penduduk Pulau Jawa pada saat itu sudah mencapai 3,7 juta penduduk Bayangkan, itu hanya di Pulau Jawa saja Itulah mengapa, mengedukasi rakyat Hindia Belanda tidak pernah menjadi opsi yang logis untuk Belanda Pun halnya dengan misi membawa peradaban Kalau sampai rakyat Hindia Belanda dianggap cukup berpendidikan dan beradab Apalagi kalau sampai wilayah Hindia Belanda diinkorporasi dalam entitas kerajaan Belanda Bukankah parlemen akan didominasi oleh orang Jawa, Melayu, dan Sunda? Itulah mengapa akhirnya orang Hindia Belanda tidak pernah diedukasi dalam bahasa Belanda Penulis sendiri mengatakan bahwa, saya sendiri adalah seorang nasionalis dan bangga dengan negeri ini Namun harus saya luruskan faktanya bahwa bangsa Belanda menjadikan bahasa Belanda eksklusif hanya untuk kaum mereka sendiri Tidak hanya bahasa, lingkungan tertentu pun dibatasi hanya untuk kaum Eropa saja Penanda larangan bagi orang lokal untuk masuk biasanya bertuliskan seperti di bawah ini Pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an, diestimasi penduduk Belanda mencapai 5,1 juta jiwa Penduduk Jawa jumlahnya berkali-kali lipat mencapai 28,5 juta jiwa Menjadikan opsi mengajarkan bahasa Belanda dan membawa pendidikan semakin tidak logis Kondisi ini berbeda jauh dengan negara-negara lain yang juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa Untuk negara-negara di Amerika Latin atau Amerika Selatan harus dipahami kalau kondisi revolusi mereka hampir mirip dengan Amerika Serikat Mereka pada dasarnya datang dari Eropa dan berasimilasi dengan budaya lokal sana Berbicara bahasa ibu seperti Portugis dan Spanyol tentu sudah menjadi konsekuensi dan umum Apapun itu alasannya, Indonesia kini telah menjelma menjadi kekuatan dunia baru yang terus berkembang tanpa bisa dibendung lagi GDP berdasarkan paritas daya beli Indonesia sekarang sudah berada di posisi ketujuh terbesar dunia Prestasi fenomenal untuk negara muda yang berumur di bawah 100 tahun Bisa dibayangkan bakal sebesar apa Indonesia nanti diulang tahun emasnya yang ke-100 tahun di tahun 2045 mendatang Mari sama-sama kita saksikan Indonesia Raya yang benar-benar nyata di depan mata kita Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!